Di antara konsekuensi mengimani Rasulullah SAW adalah mengimani kemaksuman beliau Mengimani kemaksuman Rasulullah SAW Apa yang dimaksud dengan maksum disini? Maksum disini ada tiga cakupannya Kalau itu terkait dengan dosa Maka ada dosa-dosa tertentu yang memang Rasulullah betul-betul terjaga, terhindar dan tidak pernah melakukannya Dan tidak mungkin melakukannya Ada Ini kaitannya dengan sifat wajib Rasul Ayo masih ingat gak pelajaran SD? Ada hadiahnya gak? Ada hadiah belum disiapkan Siapa yang masih ingat? Sifat wajib Rasul ada berapa? Hah? Lupa semua? Waduh gawat ini Sifat yang harus dimiliki oleh seorang Rasul Rasul ini kan orang yang kita disuruh mengimaninya Atau disuruh mempercayainya Sifat wajib atau sifat mutlak yang harus dimiliki seseorang Supaya dia bisa dipercaya itu apa? Angkat tangan coba salah satu Tablik Amanah Fatonah Fatonah Jadi jujur Sebenarnya bukan fatonah ya Salah kalau fatonah itu Al-filpunah Al-filpunah Kecerdasan Yang paling awal adalah As-sidq As-sidq itu kejujuran Kejujuran Ya jelas dong Orang mau dipercaya kok gak jujur Udah dikenal gak jujur kok mau dipercaya Gak mungkin gak punya modal ya untuk dipercaya Modal dasar orang untuk dipercaya itu harus dikenal sebagai orang jujur Jadi setiap nabi ini terjaga dari sifat-sifat yang menafikan kejujuran Berdusta Mustahil Maksum Gak mungkin Rasulullah itu berdusta Kalau orang lain mungkin Walaupun dia siqah Walaupun dia sahabat nabi Sekali berabubakar al-siddiq Masih mungkin dia berdusta Mungkin itu bukan berarti pernah loh ya Bukan Beda kan antara mungkin dengan pernah Beda Kalau bicara tentang kemungkinan Orang selama dia tidak maksum dari dosa itu Maka mungkin Tapi kalau sudah maksum gak mungkin Walaupun mungkin yang tidak maksum ini juga gak pernah bohong Tapi bukan berarti dia tidak mungkin berbohong Tapi kalau sudah nabi Ini modal dasarnya ini untuk jadi nabi Jadi mustahil dia maksum Betul-betul terjaga dari sifat Dusta Dari perkataan dusta Dari perbuatan atau perkataan dusta yang tidak benar Yang kedua beliau maksum dari khianat Karena khianat ini lawan dari Amanah kan Sifat wajibnya amanah Sifat mustahilnya khianat Maksum beliau dari Perbuatan yang sifatnya Yang masuk kategori khianat Yang ketiga Yang ketiga maksum dari lawannya tablik apa ayu Ingat gak pelajaran SD Harus masuk SD lagi nih kayaknya Kitman Ya kitman itu menyembunyikan Gak mungkin lah nabi kok menyembunyikan wahyu Gak disampaikan Gak mungkin Sepait apapun firman Allah Pasti beliau sampaikan Surat Abasa Itu siapa yang dikritik disitu Rasulullah SAW Bahkan nama suratnya adalah Nama perbuatan beliau yang dikritisi oleh Allah Dia bermuka masam Abasa Dia bermuka masam Buatawallah dan berpaling Anja'ahul a'ma Ketika datang orang buta kepadanya Wama yudrik La'allahu yazzaka Tahu dari mana kau wahai Muhammad Boleh jadi dia datang untuk membersihkan dirinya A'u yazzakara Fatanfa'ahu zikra Atau dia ingin mendapatkan peringatan yang bermanfaat bagi dirinya Amma man istaguna Fa'antalahu tasadda Ada pun kepada orang-orang yang merasa tidak butuh kepada peringatan kepada ajakan Islam Engkau malah konsentrasi kepadanya Dikritik sama Allah Disampaikan sama Rasulullah Gak disembunyikan Disampaikan Ayat-ayat yang disitu Allah menyalahkan sikap Rasulnya Sampaikan sama Rasulullah Ketika peristiwa Perang Badar Orang-orang berselisih tentang bagaimana Atau Rasulullah berunding kepada Dengan para sahabatnya Bagaimana kita harus sikapi tawanan Perang Badar ini Beliau tanya kepada Umarul Khattab Umar tegas Habisi aja Rasulullah Bahkan yang menghabisi adalah kerabatnya Yang beriman menghabisi saudaranya yang kafir Si fulan itu kerabat saya Saya akan eksekusi Serahkan kepada saya Fulan kerabatnya Ali Biar dieksekusi sama Ali Ini kita perang pertama ya Rasulullah Jangan perang pertama kita sudah menampakkan sikap lemah lembut Tanya kepada Abu Bakar al-Seddiq Bagaimana Abu Bakar pendapatmu Ya Rasulullah Mereka adalah saudara-saudara kita Masih kerabat kita Kalau kita izinkan mereka ditebus Oleh kerabatnya yang masih musyrik Uang tebusannya bisa kita manfaatkan untuk dakwah Dan Rasulullah cenderung kepada pendapatnya Abu Bakar Tapi Allah tidak Turun ayat yang menyalahkan Rasulullah Tidak boleh sama sekali nabi itu memiliki tawanan perang yang banyak Kecuali kalau dia sudah banyak menumpas musuhnya Disalahkan sama Allah Apa engkau lebih menghendaki duniawi Sedangkan Allah menghendaki akhirat Dan ada beberapa peristiwa lainnya Dimana ketika Rasulullah itu berbuat salah Allah tegur dan itu disampaikan Kalau mau disembunyikan Mestinya yang begini-begini ini yang disembunyikan Kan ini ngeritik pribadi beliau Tapi sudah menjadi suatu keniscayaan Beliau gak mungkin menyembunyikan wahyu Wahyu Rasul Sampaikan apa saja yang diturunkan oleh Allah kepadamu Perintah-perintah yang itu adalah melawan arus pada zaman itu Melawan tradisi Perintah kepada Rasulullah Agar menikahi mantan istri anak angkatnya Mantan istrinya Zaid bin Harithah Yaitu Zainab binti Jahash Dan ketika itu di zaman itu Adalah aib besar Kok sampai Seseorang menikahi bekas istri anak angkatnya Itu aib besar di masa itu Zaman Jahiliya Dan Allah abadikan Bagaimana perasaan Rasulullah Ingat ketika engkau mengatakan kepada orang yang kau berjasa terhadapnya Dengan memerdekakannya dari perbudakan Ingat ketika engkau mengatakan kepada orang yang Allah berjasa kepadanya dengan memberinya hidayah Menjadi muslim Dan engkau juga berjasa terhadapnya dengan memerdekakannya dari perbudakan Siapa yang dimaksud? Zaid bin Harithah Pertahankan ya istrimu Ya ini Zainab Yang itu tidak lain adalah Pupunya Rasulullah sendiri Zainab binti Jahash Pertahankan istrimu Dan bertakwalah engkau kepada Allah Sebagai suami Engkau menyembunyikan Sesuatu dalam hatimu Yang Allah akan Menampakannya Wahyu Rasulullah Menyembunyikan kekhawatiran Ya Allah sudah memberikan wahyu Bahwa Zaid akan menceraikan Zainab Dan kau akan menikahinya Ini berat buat Rasulullah Harus melawan arus Harus melawan tradisi Makanya berpesan Tolong jangan dicerai Jangan dicerai Nanti kalau kau cerai kan akhirnya aku yang nikahi Apa kata orang? Itu semua disebutkan oleh Allah Engkau khawatir dengan omongan orang Dengan cemohahan orang Padahal Allah lebih layak untuk kau takuti Maka setelah Zaid menyelesaikan hajat Ayatnya terhadap Zainab Ya ini menceraikan Zainab Kami nikahkan kamu dengannya Jadi ini pernikahan yang super istimewa ini Tidak pakai saksi Tidak pakai wali dari kalangan manusia Walinya langsung Allah SWT Jadi Zainab itu berbangga Kepada istri-istri nabi yang lain Kalau kalian yang nikahkan kan bapak-bapak kalian Kalau saya yang nikahkan Allah Ayatnya jelas itu Jadi Itu disampaikan sama Rasulullah Seandainya beliau mau menyembunyikan Maka yang begini-begini ini yang pantas untuk disembunyikan Kok ada hari gini orang mengatakan Rasulullah menyembunyikan ayat wasiat Konon Rasulullah sudah berwasiat Bahwa Ali Yang menjadi penerusnya Tapi tidak disampaikan Ya ini bukan orang Islam yang punya keyakinan seperti ini Mau mengklaim dia mencintai ahlul bait Iya ahlul baitnya Abu Lahab Bukan ahlul baitnya Rasulullah yang dia cintai Tapi ahli baitnya Abi Lahab Kan sama-sama Bani Hashim tuh Abu Lahab tuh Bani Hashim Konsekuensi lain Jadi kembali kepada Yang tadi poin yang keempat apa yang kelima tadi Bahwa beliau telah Apa namanya Ah beliau ini adalah maksum Maksum ini terkait Tiga hal ini gak mungkin Beliau dusta Gak mungkin beliau khianat Gak mungkin beliau menyembunyikan Mustahil Dan gak mungkin seorang Nabi itu bodoh Tidak cerdas Mustahil Tapi ada dosa-dosa lain yang Nabi Melakukannya Hanya saja bedanya apa dengan kita Kalau Nabi yang berbuat dosa Pertama tidak akan didiamkan oleh Allah Pasti akan dikoreksi Dan langsung diambuni sama Allah Makanya di surat Al-Fatih Ayat yang kedua Sesungguhnya kami telah memberikan Kemenangan yang nyata Kepadamu Wahai Muhammad Agar dengan kemenangan ini Allah mengampuni dosa-dosamu Yang lalu maupun yang akan datang Berarti Rasulullah punya dosa Tapi sudah diampuni oleh Allah Di surat alam nashrah Laka sadarak Wawadana anka wizrak Kata-kata Wawadana anka wizrak Ini ditafsirkan oleh Imam Mujahid Muridnya Ibn Abbas Radiyallahu anhu Ayy Wawadana anka Dhanbek Kami singkirkan beban Dosa-dosa itu dari punggungmu Sudah diampuni sama Allah Jadi maksudnya Rasulullah itu Bukan tidak pernah berbuat dosa sama sekali Pernah Tapi kita tidak dikasih tahu dosanya apa Dan kalaupun itu terjadi Allah sudah mengampuni Sebelum maupun setelah terjadinya Dan kalau Rasulullah berbuat kesalahan Pasti akan dikoreksi oleh Allah Ini bedanya Rasulullah dengan kita Kalau kita ini berbuat kesalahan Belum tentu dikoreksi Dan belum tentu diampuni Dan tidak terjaga dari perbuatan dusta Khianat maupun menyembunyikan Kalau Rasulullah tidak mungkin Terima kasih Terima kasih